Intro Wah, ternyata hari ini banyak nih pesan yang masuk ke handphonenya Superbook. Kita buka ya, apa sih salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh kakak-kakak? Nah menarik nih kakak-kakak, pertanyaannya adalah Halo Kak Steven, bagaimana cara menghadapi anak-anak yang pemalu dan pendiam di dalam sekolah minggu? Wah pertanyaannya sangat luar biasa, ini juga tentu yang dialami oleh semua kakak-kakak yang melayani di dunia anak. Ada anak yang hiperaktif, ada anak yang aktif, ada juga anak yang pasif. Bahkan cenderung pendiam. Hari ini ada sedikit tips untuk kakak-kakak yang menghadapi pelayanan anak dengan anak yang pendiam atau pemalu. Jangan pernah paksakan keinginan kakak-kakak kepada setiap anak-anak yang pendiam dan pemalu. Biarkan mereka menikmati acara-acara yang disajikan di sekolah minggu dengan cara mereka sendiri. Jangan pernah dipaksa, karena ketika mereka sudah mulai comfort atau nyaman dengan acara, permainan, cerita, atau apapun yang kakak-kakak buat di dalam sekolah minggu, kakak-kakak sekalian, mereka dengan sendirinya akan terpancing untuk dapat ikut serta di dalam semua kegiatan yang berlangsung. Tapi kalau mereka tetap tidak mau ikut serta, tugas kakak-kakak hanya melakukan yang terbaik. Jangan pernah fokus kepada anak yang pendiam dan pemalu. Kenapa? Karena anak-anak kita meskipun notabene-nya banyak pendiam dan pemalu, tetapi juga masih ada loh yang harus dilayani dengan maksimal. Oleh sebab itu, cara yang paling efektif untuk melayani anak-anak yang demikian adalah sampaikan semuanya dengan cara yang kreatif, baik, bahasa yang mudah dimengerti. Jangan pernah merasa terintimidasi karena ada bagian anak-anak juga yang lain yang harus tetap kita penuhi dengan spirit yang terbaik. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga bisa menjawab kebutuhan ya. Tuhan berkati, sampai jumpa di tips and trick bersama Superbook yang berikutnya.